Hai es omeleng omelengnya enak-enak rasanya kok kayak lagu dong nyawa mau dibawa selo bisa mau dibawa kasar mau dibawa ngangkat jungkir balik bisa ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo cuy ketemu lagi bersama saya Mas Erlanggo Oke jadi di video kali ini saya bakal melanjutkan reviewnya dari abangku sayangnya wajah kemarin sudah mereview eh s3 varian rainbow sama varian pakbo ya Nah di sini saya akan melanjutkan reviewnya yaitu dua varian lagi varian silo ya merah ini ya yang ini yang warna merah ini Oh merah meronok ada sama satu lagi varian fix trend disini kita bakal review yang rezilo dulu ini tapi sebenarnya judulnya aslinya ada apa enggak ya ini di dunia aslinya kok ini pempernya apa enggak harusnya tuh lutut pempernya apa ya lupa saya juga yuk varian s3 dulu ya Nah kita langsung aja masuk ke dalam modnya ya Nah ini untuk modnya seperti ini ini yaitu tampil anak guanteng banget ya di sini kita langsung tes tes oleh lampuan dan hazard warningnya nih wajah warnanya ya lampu depannya seperti ini Nah tuh kayak gitu ya wih mantap coy terus sebagian belakangnya dia pakai full bokong semok ya ini pakai full box wih mantap nih untuk konsep Oh mantep nih apa nih konsep koyok cekadul kilo pokok jenisnya yuk ketahulnya hehehe terus nih untuk bagian belakang kayak gitu ya tuh lampu nih terus untuk pintu nih nah pintunya kayak gini dia ya dia pakai eh balang seperti ini terus dia bawa muatan-muatan yang seperti biasa karena ini truk lombokannya bawanya lombok nah terus ini untuk bagian depannya dia ngebuka semua juga ya tuh pintunya wibu banget ya untuk varian yang ini yuk terus untuk wipernya dia menyala tuh ya menyala joh untuk wipernya ini yuk woi mantap woi terus untuk varian Eko varian sih untuk lanjut ke animasinya ya dia sudah membawa tiga animasi dia aja ya nih untuk animasi yang pertama dia headnya bisa jungkit gini cuy tuh keren ya terus untuk yang nomor tiga nah jadi punuknya itu hilangnya jadi bisa pakai grill model model rak gini aja ya tuh eh kita bisa pilih varian gitu ya tuh weh dia ngilangin topi plus punuknya ya cuy tuh mahkota gitulah ya terus untuk yang nomor tiga ini animasi eh apa di namanya naikin pember ya Oh ternyata sama ngilangin muatan ya cuy ya sama ngilangin muatan jaitu Oh mantap nih bisa bisa dihilangin muatannya aja ya keren 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 terus apalagi nih kayaknya udah ya kita langsung cek interiornya seperti apa nah interiornya seperti ini kayaknya lebih bagus yuk weh weh update-nya bagus banget Mas mau kelas wah ini ada orang ngetulangnya yuk waduh oke jadi kita langsung aja disini dia ada kipasnya tuh keren ya ada kipasnya ya itu kipasnya bisa nyala nggak ya senyalainnya Oh ya bener tahu tepatnya saya ada di wafer ya kita langsung aja jalan yuk kita disini bahkan Oh handbrake nya bodong belum diangkat dong ya kita langsung jalan aja disini tes omeleng-omeleng dulu ya ini kita cek suspensi dulu suspensinya seperti apa gitu ya kayaknya untuk suspensi ini pasti Oh enak ya tuh weh weh enak cuy kalau dibawa omeleng enak ya ini enak banget nih pokoknya recommended lah kalau kalian mau beli ya pengharganya murah cuman 10.000 kok ya ya toh per varian cuman 10.000 cuy harganya kalau biar pulsa harganya 15.000 aja ya karena ada biaya comfortnya menjadi uang gitu ya Oke di sini kita langsung tes omeleng omeleng nya enak enak rasanya waduh kayak lagu dong cewa nih kayak gini ya omelengnya tuh cuy wuhu enak banget cuy omelengnya yo kayak gila kayaknya lanjut aja ke varian yang kedua yang terakhir juga sih varian fix trend yoke let's go Oke nih kita sekarang sudah sama si fix trend yonain varian fix trendnya ya ini ke warian yang ini lebih boys menurut aku ya Nah ini keren banget ya belindungnya sih yang saya suka nih ini pelindung kitnya ya untuk bagian belakang headnya itu ya weh keren terus pempernya dia pakai pemper em ya bener sih m18 ya ini tuh model kayak trending topic itulah ya Nah ini kita langsung aja review dan masuk ke truknya cuy nah nih kita langsung tes teslah lampuannya untuk bagian hasret warningnya tuh keren sekali aduh untuk bagian belakangnya seperti ini aja pakai lampu enggak tahu ini lampu bokle model apa ini ya teh kita langsung ke lampunya nih lampunya kayak gini tuh 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 keren serang sekali aja ya tuh jadi di bagian kitnya ada lampunya juga ya tuh keren keren Oh ternyata di bagian baknya ya di bagian ujung-ujung belakang dan depan itu ada lho di sudut bawahnya dulu ya ada lampunya gitu dulu kayak kotak gitu bentuknya ya keren 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 terus nah ini untuk bagian pintunya seperti ini ya tuh jadi dia untuk pintu belakangnya kebuka semua terus untuk pintu kernet dan supirnya kebuka juga ya tuh weh itu di dalamnya udah ada supir dan kernetnya itu supir apa kernetnya kok malah ngeleta enggak mungkin ngopet oleh ya terus kita lanjut ke bagian animasinya karena dia sudah mbak tiga animasi sih eh sebelumnya wipernya dulu dong kan belum ke pencet dong ya Nah itu untuk wipernya gue keren keren terus kita lanjut ke animasi yang pertama ini sama seperti tadi ya sama seperti tadi terus untuk animasi yang kedua ternyata ngilangin kitnya yoh ngilangin kitnya doang ya enggak sih Oh sama ini coi nurunin jendelanya supirnya sih eh yaitu kaca supirnya dan kaca kernetnya itu milok turun gitu ya terus animasi yang ketiga ini sama juga seperti yang si silo tadi ya jadi dia naikin bumper sama eh ngilangin kekuatan nah itu yang sama ngilangin kekuatan tuh begitu doang terus untuk internal seperti ini tampilannya ya sama juga seperti yang tadi ya kayak gini juga nih tampilannya dan ini si kernetnya juga seperti tadi posisinya ya sedang apa titir sedur lelap mungkin ya Nah sini kita langsung bawa jalan eh embraknya lupa lagi dong mana embraknya nggak kelihatannya kita langsung menyugas lagi Oh itu ternyata gandul-gandul yaitu yang I love you ya boneka gandul-gandul lho tuh 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 woi semacam mundur gitu C kalau kita gandul apa ngerem gitu ya Oke kita langsung eh atas omeleng dulu nah waduh sendawa Nah kita lanjut lagi nih kita belok ke kiri keluar di terminal dulu woi reviewnya kok di terminal ya rada aneh ini kita belok ke kanannya tadi kan udah lurus ya woi nih kita atas omeleng atas omeleng tuh omelengnya enak tuh ya Oh sama seperti tadi ya ini untuk eh suspensinya gitu ya enak nyaman itu mau dibawa slow bisa mau dibawa kasar mau dibawa ngangkat jungkir balik bisa ini ha 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 mau malah nabrak panjul mundur dulu mundur dulu mundur 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 yuk terus lanjut lagi oke kayaknya cuman kayak gini aja ya untuk review kali ini dan ya gini doang buat kalian yang mau beli untuk link pembeliannya nanti tak taruh di deskripsi dan kalau belum tahu cara belinya nanti tak taruh link video saya yang dulu pernah saya buat saya pernah kayak buat tutorial cara membeli modnya masmu kelas melalui WhatsApp ya kalian tinggal klik aja link di deskripsi untuk cara belinya atau langsung link pembeliannya kalau kalian sudah tahu gitu ya untuk harganya per variannya eh Rp10.000 untuk via dana OVO dan gopay apa-apa itu kalau nggak salah ya terus untuk varian kan nggak tuh betul untuk via pulsa hal tuh harganya Rp15.000 ya sudah saya bilang tadi kan ya dan kayaknya cukup sampai di sini kita berhenti dulu di sini cuy uh oke nih kita cukup sampai sini untuk video kali ini ya Terima kasih yang sudah mau menonton sampai habis dan jangan lupa tinggalkan jejak berupa comment like and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh